Pendopo Kebupaten Garut, Jumat 16 Juli 2021 Tersiar kabar akan adanya unjuk rasa masyarakat Kebupaten Garut yang akan digelar pukul 13 waktu Indonesia Barat Hal ini berdasarkan adanya undangan gabungan rakyat bersuara untuk melakukan aksi terkait PPKM darurat Namun sebelum salat Jumat, muncul pengumuman di grup WhatsApp bahwa aksi unjuk rasa dibatalkan Di lapangan pun tersiar kabar bahwa koordinator lapangan aksi sudah bertemu dengan Bupati Garut sebelum Jumatan Pendati demikian, para petugas kepolisian berjaga-jaga di depan pintu gerbang Pendopo karena ternyata warga masyarakat mulai datang berbondong-bondong di depan gerbang Masa yang datang dari berbagai kecamatan ini diduga tidak mengetahui bahwa acara aksi telah dibatalkan Mereka berkerumun di depan gerbang Pendopo dan semakin bertambah banyak Kendati ada yang memberitahu bahwa koordinator lapangan yang mengundang mereka tidak berada di lokasi Salah satu aktivis Garut, Surya Panunggal yang berada di lokasi mengingatkan kepada warga jangan menjadi korban ketika melakukan aksi tanpa ada koordinator lapangan Masyarakat, harusnya ada konfirmasi terhadap masyarakat apabila sudah terjadi ada komunikasi dengan Bapak Bupati atau dengan aparat Kabupaten Garut minimal memberitahukan kepada rekan-rekan sehingga terjadi seperti itu yang kita tuntut sekarang adalah korlap bertanggung jawab terhadap ini Mestinya kita dilibatkan semua ini kan gerakan-gerakan masyarakat kalau misalnya begini ada apa? kita tanda tanya ada apa ini sekarang? Tidak tahu, ada yang tahu enggak? Makanya kita tidak menyesal untuk sekarang tutup di korlap sampai sejauh mana ada perbicaraan dengan pemerintahan kita harus tahu ini apa yang terjadi sekarang Tadi ikutankah kumpulan Pak? Saya tidak tahu, tidak tidak ikutan yang ikutan cuma 10 orang saya dapat informasi ada 10 orang Tidak ikut, saya tidak tahu Lalu harapan Bapak Saya tanyakan ke korlap sampai sejauh mana korlap? Apakah terjadi transaksional atau apa? Jangan sampai memancing masyarakat marah sehingga terjadi dengan aparat CEOS Siapa yang bertanggung jawab? Harusnya korlap Tapi korlap tidak ada berarti lepas tanggung jawab ini Jadi tindakan sekarang Pak Surya mau seperti apa? Harus tanyakan korlap sekarang Yang bertanggung jawab sekarang bukan dengan aparat tapi dengan korlap Korlap tanyakan kenapa? Tidak memberitahukan kepada kami Tidak mengkonfirmasi kepada kami Memberikan tahun hasil dengan Bupati Tidak ada ini Apa akan tetap bertahan sampai ada pernyataan dari korlap Pak disini Pak? Saya harusnya korlap dipanggil ke sini Coba ada ini Harusnya katanya ada ada orang-orang yang mencari korlap tapi tidak ada katanya Jangan sampai kita juga terpancing Kalau kita terpancing dengan aparat Ini akan bahaya juga Karena tidak ada yang tanggung jawab adek-adek Yang salahkan siapa sekarang? Yang disalahkan itu korlap sekarang Siapa panitiannya? Anda tahu sekarang siapa? Anda tahu Kita itu semacam dikorbankan sekarang Jebakan Batman Bahaya ini untuk anak-anak Tiba-tiba dia adu Ini bahaya ini Ini ada tuntutan Pertama masalah PKM Keduanya masalah kewajiban pemerintah Kewajiban pemerintah untuk memberikan sanggup kepada rakyat Itu ada undang-undangnya Kita tidak keberatan adanya PPKM Kalau pemerintah memberikan sanggup tanggung jawab terhadap rakyat Pasca Surya Panunggal memberitahu warga masyarakat Bahwa koordinator aksi tidak ada di lokasi Masa tidak serta-merta membebarkan diri Mereka malah maju mendekati gerbang pendopo Garut Yang dijaga ketat aparat kepolisian Kericuhan nyaris terjadi Ketika warga masyarakat berteriak-teriak Di depan gerbang pendopo yang digembok Aparat kepolisian pun mencoba untuk menenangkan masa Dan meminta perwakilan 10 orang warga Agar bisa duduk bersama Dan menyampaikan aspirasi mereka Percuma teriak-teriak tapi tidak ada solusinya Oke Oke A hitung 10 orang Yang lain bundur dulu Biar kamu tahu mana-mana yang kamu akan masukkan Gitu loh Kalau kamu tidak menguasai masamu juga Kamu tidak menguasai masamu Berarti kami juga tidak bisa memberikan Apa-apa Saling menghormati ya Ya tolong ya Kita saling menghormati Kita tertipan Kita tertipan Kita saling memilih Satu sama lain Emangnya mau kami juga dari pagi kayak gini Tidak ada yang mau Ya Biar semuanya terselesaikan dengan baik Dan Kalau baik itu tidak akan berkepanjangan Jadi ada Hal yang bisa di Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Aparat kepolisian mempersiapkan pasukan anti huru hara Sementara itu 10 orang perwakilan masa Yang kebanyakan emak-emak Memasuki pendopo menuju komen center Selang beberapa saat Kapolres Dandim 0611 Dan kepala kejaksaan negeri Garut Tiba di pendopo Dan kemudian berdialog Dengan para emak-emak perwakilan masa Yang berunjuk rasa secara spontan Kepada tiga unsur Porkopimda ini Para emak-emak curhat Atas pemberlakuan PPKM darurat Serta tidak meratanya bantuan sosial Yang diberikan oleh pemerintah Para emak-emak yang mewakili pedagang pasar pun Menyampaikan Agar kegiatan mereka mencari nafkah Tidak dilarang Selain itu Mereka juga meminta Agar PPKM darurat Tidak diperpanjang Dari Garut Tim The Journal.com Mengabarkan Terima kasih